Megawati tersingkir dari puncak top skor, tapi pertarungannya dengan Bintang Altos, Vitoria dan Cak, pekan depan bakal jadi laga yang memanas. Megawati Hangestri baru saja menerima pukulan yang cukup mengejutkan dalam Liga Voli Korea 2024-25. Setelah tampil luar biasa membawa Red Sparks mengalahkan iPad Pairs, posisinya di puncak top skor kini terancam. Ya, sang bintang asal Ukraina, Vitoria dan Cak, tiba-tiba hadir sebagai sosok yang menggusur Megawati dari singgah sana. Pada Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, Vitoria menunjukkan kemampuan luar biasanya saat memperkuat IBK Altos melawan Haipas. Penampilan Vitoria sungguh luar biasa, ia mencetak sebanyak 34 poin hanya dalam satu pertandingan. Angka fantastis ini tentu langsung membuatnya melesat, menyingkirkan Megawati dari posisi teratas daftar pencetak poin. Mengutip Nafer Sports, setelah pertandingan tersebut, total poin Vitoria menjadi 69, sedangkan Megawati harus puas dengan torehan 42 poin. Selisih poin antara Megawati dan Vitoria kini menjadi 27 poin, sebuah jarak yang cukup besar. Meski begitu, peluang Megawati untuk merebut kembali posisinya masih terbuka lebar. Laga selanjutnya di Liga Voli Korea akan mempertemukan Red Sparks dengan IBK Altos, dan ini akan menjadi kesempatan bagi Megawati untuk menunjukkan kemampuannya melawan sang rival, Vitoria dan Cha. Pertemuan antara Red Sparks dan IBK Altos yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, menjadi laga yang sangat dinanti. Laga ini dipastikan akan berlangsung panas mengingat adanya pertarungan personal antara dua bintang dari masing-masing tim. Megawati dan Vitoria tentu akan berusaha keras untuk menambah poin mereka dan mengukuhkan posisi di puncak top skor. Red Sparks yang dikenal dengan serangan agresif tentu akan mengandalkan Megawati sebagai mesin poin. Sementara itu, IBK Altos dengan Vitoria yang tajam dan dominan di lapangan tidak akan membiarkan lawan mencetak poin dengan mudah. Megawati, yang selama ini sudah menjadi andalan Indonesia di kancah internasional, akan kembali diuji untuk mempertahankan reputasi dan posisinya. Namun, tidak ada yang bisa diprediksi dengan pasti di dunia foli. Satu pertandingan saja bisa memubah segalanya. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan semangat yang membara, Megawati pasti tidak akan menyerah begitu saja. Momen ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Megawati apakah ia masih layak mempertahankan gelar sebagai top skor atau harus merlakannya pada Vitoria. Bagi para penggemar foli di Indonesia, pertandingan ini adalah kesempatan untuk menyaksikan salah satu atlet terbaik tanah air bersaing di level internasional. Semua mata akan tertuju pada Megawati Hangestri, sang Megatron, untuk kembali bersinar dan menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pertandingan Red Sparks melawan IBK Altos ini tentu akan memberikan sensasi tersendiri. Duel panas antara Megawati dan Vitoria ini diprediksi akan menyuguhkan aksi-aksi mengesankan yang membuat penonton tidak bisa beranjak dari tempat duduk. Akankah Megawati mampu mengejar ketertinggalannya? Ataukah Vitoria yang justru makin memperlebar jarak? Jawabannya ada di lapangan pada hari pertandingan nanti. Jangan lupa saksikan langsung dan dukung terus Megawati Hangestri dalam perjuangannya di Liga Voli Korea 2024-25. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap momen seru dan kejutan dalam pertandingan yang dijamin akan penuh ketegangan ini. Kehilangan posisi puncak bukanlah hal yang mudah bagi Megawati, terlebih lagi dengan torehan yang telah ia capai selama ini di Liga Voli Korea. Meski begitu, ini adalah tantangan baru yang mungkin bisa meningkatkan semangat juangnya. Megawati yang dikenal dengan julukan Megatron tentu tidak akan tinggal dia melihat posisinya direbut. Dengan semangat pantang menyerah, ia dipastikan akan menampilkan yang terbaik saat menghadapi Ibeka Altos dan Victoria di Laga mendatang. Di satu sisi, Victoria dan Chuck yang baru saja melesat ke puncak top skor tentu tak akan menyerah begitu saja. Ia akan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan Epic melawan High Pass, dan angka 34 poin yang ia cetak kemarin jelas menjadi ancaman serius bagi Megawati dan Red Sparks. Victoria menunjukkan bahwa ia mampu menjadi mesin poin yang efisien dan mematikan di setiap pertandingan. Namun, jangan lupakan bahwa Megawati telah membuktikan diri sebagai salah satu pefoli terbaik dari Indonesia yang bisa bersaing di Liga Internasional. Red Sparks tentu membutuhkan setiap kontribusi dari Megawati untuk bisa mengatasi ancaman dari Ibeka Altos. Dukungan dari para penggemar Indonesia dan performa yang konsisten akan menjadi kunci bagi Megawati untuk merebut kembali posisinya. Laga Red Sparks vs Ibeka Altos bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas berada di puncak. Mampukah Ipeppers bangkit setelah kekalahan dramatis dari Red Sparks yang diperkuat pefoli andalan Indonesia? Pertarungan sengit antara Ipeppers dan Red Sparks di Liga Voli Korea menyajikan drama penuh aksi. Pertarungan lima set yang menegangkan antara Ipeppers dan Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 berhasil mencuri perhatian para penonton. Tim Red Sparks yang diperkuat oleh pefoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, sukses memenangkan pertandingan, tetapi dengan usaha yang luar biasa. Ipeppers nyaris merebut kemenangan setelah menunjukkan semangat pantang menyerah dan memaksa pertandingan berjalan hingga set terakhir. Pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, di Guangzhou Peppers Stadium, Ipeppers menunjukkan daya juang tinggi saat melawan Red Sparks. Meskipun harus tertinggal di dua set pertama dengan skor 21-25 dan 18-25, Ipeppers bangkit di set ketiga dan keempat, mengakhiri dengan kemenangan 25-18 dan 25-23. Sayangnya, mereka tak mampu mempertahankan momentum di set kelima, di mana Red Sparks M, pelatih Ipeppers, Jang Soyeon, mengakui bahwa kekalahan ini mengecewakan, tetapi ia tetap senang dengan perkembangan timnya. Jang memuji daya juang para pemain yang mampu memperpanjang pertandingan, meskipun mereka kehilangan momentum di awal. Di set kelima, penerimaan bola kami terganggu, namun saya ingin fokus pada usaha pemain yang bisa bangkit dari awal yang kurang stabil dan membawa laga hingga set kelima, ujar Jang Soyeon. Meski gagal merebut kemenangan, Ipeppers mendapatkan satu poin penting yang diakui oleh sang pelatih sebagai hasil dari kerja keras tim. Jang juga menekankan bahwa ada pelajaran berharga dari kekalahan ini, dan bahwa semangat tim akan menjadi modal penting untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Red Sparks tampil dominan di awal pertandingan dengan serangan dan servis yang efektif. Meski demikian, di set ketiga dan keempat, konsentrasi tim mulai menurun, sehingga mereka harus berjuang keras di set penentuan untuk memastikan kemenangan. Dengan servis kuat di set kelima, Red Sparks akhirnya mengunci skor akhir 15-6 dan membawa pulang dua poin. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, memuji kerja keras tim yang mampu melalui pertandingan yang tidak mudah ini. Menurut Ko, I Peppers memperkuat kekuatan servis mereka setelah kalah di dua set pertama, yang akhirnya menambah kesulitan bagi Red Sparks. Ia juga menyoroti peran penting Vanja Bukilic dalam membantu pertahanan tim dari serangan-serangan kuat lawan. Ko mengingatkan bahwa pertandingan seperti ini menjadi pengingat penting untuk tetap menjaga ketangguhan mental. Setelah memenangkan dua set awal, I Peppers mulai menggunakan strategi servis keras, dan ini memberi mereka lebih banyak peluang untuk menguasai permainan. Kami harus siap untuk menghadapi strategi seperti ini di laga selanjutnya. Ujarnya, pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang ketahanan dan semangat yang ditunjukkan oleh kedua tim. I Peppers mungkin kalah kali ini, namun semangat pantang menyerah mereka berhasil meninggalkan kesan positif. Sedangkan, Red Sparks berhasil mengamankan dua poin dan menunjukkan mental juara yang kuat untuk menghadapi persaingan ketat di musim ini. Sejak menit pertama, Red Sparks bermain dengan tempo cepat. Megawati Hangestri, pefoli asal Indonesia, mampu memberikan tekanan yang konsisten dengan spike keras yang membuat I Peppers kewalahan di dua set pertama. Tak heran, Red Sparks mendominasi permainan dengan strategi serangan yang langsung mengarah ke titik kelemahan pertahanan I Peppers. Namun, strategi I Peppers mulai berubah di set ketiga. Tim ini mulai memperkuat pertahanan dan memanfaatkan celah kecil yang ditinggalkan Red Sparks. Berkat perubahan ini, I Peppers berhasil menahan laju serangan dan bahkan membalikkan keadaan. Serangan mereka semakin tajam, dan tekanan demi tekanan berhasil mereka ciptakan. Kejutan lain datang saat set keempat ketika I Peppers, yang sebelumnya sempat tertinggal, justru tampil lebih agresif. Mereka berani mengambil risiko lebih tinggi dengan strategi servis keras dan mengincar penerimaan bola yang tidak sempurna dari Red Sparks. Momen ini menjadi titik balik yang membuat penonton terkejut karena mereka berhasil memaksakan pertandingan hingga set kelima. Namun, keberuntungan berpihak kepada Red Sparks di set terakhir. Tim ini berhasil mengembalikan permainan dengan servis tajam dan strategi defensif yang lebih ketat, sehingga skor akhir 15-6 pun tercipta, menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis. Pertandingan ini pastinya menjadi awal yang seru untuk musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana setiap tim akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan strategi yang lebih beragam. Saksikan terus aksi mereka di laga berikutnya.